Hai assalamualaikum buka biskuit keju kaleng kok ada kardus putih seperti ini ya ayo kita berkreasi dengan kardus putih ini kita tutup lagi ya kalengnya biar kuenya tetap enak kemudian kita ambil botol bekas seperti ini yang sudah kita cuci bersih kemudian kita ambil lukunya seperti ini ya kita ambil lakban seperti ini kemudian kita kasih sepidol atas ini untuk membuat garis biar nanti kalau menggunting lurus kemudian kita lubangi dengan karakter sedikit kemudian kita gunting seperti ini jadinya seperti ini rapi ya kemudian kita ukur ini sekitar 7,5 cm kemudian kita ukurkan pada kardusnya tadi ini 15 cm kita bagi menjadi dua ya kemudian kita gunting seperti ini kemudian kita tempelkan pada botolnya dengan menggunakan lem bakar seperti ini ya 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 jadinya seperti ini sisa kardus tadi lebar kira-kira 1 cm panjangnya menyesuaikan panjang kardus tadi ya kemudian kita gulung seperti ini jadinya seperti ini ya kita bikin sebanyak tiga kemudian kita tempelkan dengan menggunakan lem bakar cara menempelkan tidak harus sama dengan saya sesuai dengan kreasi kita ya jadinya seperti ini untuk mempercantik saya menggunakan mani bintang seperti ini ya kita tempelkan dengan menggunakan lem bakar cara menempelkan mani bintangnya ini tidak harus sama dengan saya sesuai kreasi dan selera kita ya 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 jadi defasnya ini bisa kita gunakan untuk menaruh bulpen pensil sepidol gunting seperti ini ya kita bisa memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang bermanfaat Selamat berkreasi, semoga apa yang saya sharingkan ini menginspirasi dan bermanfaat Terima kasih, wassalamualaikum Selamat menikmati